Baik pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang IPv6 Kita masuk ke wiki IPv6 Kita akan membahas tentang tunneling Pada dasar ada 4 jenis tunneling 4 di atas 4, 6 di atas 4, 4 di atas 6, 6 di atas 6 Kita akan fokus hari ini, sekarang ini untuk 6 in 4 Jadi 6 di atas 4 Yang lainnya bisa dilihat di video-video yang lain Kalau kita lihat 6 in 4, jadi 6 di atas 4 Itu mungkin yang paling menarik dipakai di jaringan IPv6 Karena sebagian IPv6 itu masih berbentuk island Masih terisolasi di dalam jaringan versi 4 Jadi penghubungan antar jaringannya masih versi 4 Tapi kita perlu menghubungan versi 6 ke versi 6 yang lain Tekniknya ada beberapa Ada 2 teknik yang saya pakai Ini 2 sebenarnya bukan 6 di atas 4 Ini lebih pakenya VPN Bawahnya memang 4 Tapi di enkripsi Tidak murni 6 di atas 4 yang tidak di enkripsi Contoh yang 6 di atas 4 yang benar yang ini sebenarnya tunnel broker Cuman ternyata Nggak bisa nembusin router-routernya karena tidak diizinkan 6 di atas 4 nya Jadi kita punya masalah dengan tunnel broker Saya coba di Indonesia nggak nembus Saya coba di Oman tidak nembus Jadi kacau juga nih urusannya Kalau ini berhasil kita bisa main dengan open VRT dan sebagainya Oke, kalau kita lihat 6 di atas 4 Tipenya ada beberapa sih sebenarnya Ada yang static point to point Ini contohnya six bone Endpointnya static global Dan bisa dibungin sama endpoint yang satunya lagi Terus kita alokasikan prefix versi 6 Yang mampu di routing ke sebelah sana Ini contoh six bone Tapi ini sudah nggak dipakai sekarang six bone Yang bentuknya otomatik Itu pakai IP yang depannya 2002 Gitu Ini dia bisa langsung tunnel di atas versi 4 Cuman berbahayanya ini kalau Karena ini otomatis Jadi semua bisa masuk nih Kacau Ada yang upstream tunnel Ada yang downstream tunnel Ini dari 6 ke 4 ke 6 bone Yang ini dari 6 bone ke 6 Jadi kemungkinan trafiknya macam-macam disini Ada 624 Ke 624 lagi Ada 624 ke non 624 Ada yang non 624 ke 624 Kita akan fokus ke yang Oh ya nanti ini Ini akan fokusnya disini ntar kita kasih contoh Untuk display tunnel yang ada Kita standar kita pakai IP minus 6 tunnel show Bisa kita lihat Di sini Cuman disini kita pakai ininya SIT ya Interface namanya SIT Dan kita perlu nambahkan routing Ini Dan kalau dia berhasil routingnya kita bisa lihat kira-kira kayak gini bentuknya Route min A Inet 6 Kemudian disini nih Dua routing ini yang penting Jadi ini yang otomatis 202 Slash 16 Ini yang otomatis yang keluar di SIT Dan ini untuk 3 digit prefix yang 2000 Lewat IP mana Oke Cara setupnya Ini secara umum aja setupnya Kita ada beberapa pilihan cara setup Kita menggunakan perintah IP Kalau tunnelnya tidak banyak kita bisa pakai perintah seperti ini Kemudian kita bisa tunnel Intinya IP tunnel add Nama device-nya apa Biasanya SIT 1, SIT 2 dan sebagainya Ini device-nya Kemudian mode SIT Mode-nya SIT Kalau 6 di atas 6 IP 6 IP 6 Kalau 4 di atas 6 IP IP 6 Kalau kita 6 di atas 4 SIT TTL-nya kita set Biasanya 255 Remote IP 4 Remote IP 4 Rokal IP 4 Ini contohnya Add SIT Mode Ini Terus kita perlu Link set device SIT 0 1 up Terus kita kasih tabel routing 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 yang versi 6 Perintah yang lain Tapi tidak disarankan Kita bisa juga menggunakan ifconfig Jadi SIT-nya di up Terus kita langsung tunnel Ke IP ujung sebelah sana Ini pakai otomatis Dia pakai SIT 0 Dia pakai otomatis 2002 Sekian kita tunnel sebelah sana Terus SIT 1-nya di up Terus Kita kasih routing Tapi ini berbahaya kalau pakai yang ini Oke Jangan menggunakan ini Karena ini mengaktifkan otomatis routing Di mana saja di internet Ini bahaya Karena semua jadi bisa masuk Cara lain yang Cara yang teknik yang lain adalah Menggunakan perintah route Jadi kita up-in dulu SIT 0 Kita kasih route Add Prefix tunnel kemana Ke gateway-nya IP versi 4-nya Device SIT 0 Kemudian Ini caranya sederhana banget Tapi ini juga bahaya Kata ini jadi otomatis tunnel Kalau untuk membuang tunnel-tunnel yang ada Menggunakan perintah IP IP tool tunnel del Kita bisa delete Terus link set down Terus tunnel-nya delete juga Atau kita bisa menggunakan ifconfig Jadi route Del Terus Ifconfig SIT Sekian Down Mati semua Juga jangan lupa SIT 0-nya di down Menggunakan perintah route Kita bisa juga delete Route A inet 6 Del Hilang Oke Sekarang kita Akan coba lihat lagi Setup tunnel 6 to 4 Tunnel Langsung aja Rumit Saya akan masuk Ini contoh Ini contoh aja Saya akan masuk contoh yang lebih gampang Contoh setup Bayangkan kita punya 2 gateway Gate A gate B IP nya 192.980.100 192.980.101 Di belakang gateway A ada IP versi 6 22222 Gateway B ada versi 6 23333 Slash 64 Slash 64 Jadi dua-duanya slash 4 Slash 64 Jadi IP nya 100 Belakangnya 2222 IP nya 101 Belakangnya 2333 Oke Settingannya kira-kira seperti ini Oke Jadi Ini perlu diaktifkan Supaya IP versi 6 Bisa di forward semuanya Di semua interface Forward Terus Kita set LAN yang menuju gateway B Dengan IP versi 4 192 1 Ini salah 168 168 100 Ini juga salah Ini 24 Kok jadi 64 sih Ya gitu lah Kalau lagi ngetik suka sambil tidur Jadi ini Yang ke gateway nya Nama LAN nya ENP0 S3 Terus kita set IP versi 6 2222.21 Slash 64 ENP0 S8 Ini yang menuju LAN Terus kita aktifkan tunnel Add sheet 1 Mode nya sheet TTL 255 Remote 101 Lokal nya 100 Terus kita up Sheet 1 Device nya Terus kita tambahkan routing ke 233 Ujung sebelah sana LAN yang sana Lewatin sheet 1 Kalau kita perlu lihat sheet show Tunnel show Kita akan lihat kira-kira seperti ini Sheet 1 adalah IP versi 6 Di atas versi 4 Remote nya 101 Lokal nya 100 Gitu Nah Di gateway B Sama juga Ini harus di edit Slash 24 Oke Ada yang salah lagi nggak Yang pasti semuanya di forward Terus Adres nya static 101 Di LAN yang menuju gateway A Ethernet yang menuju LAN 2333.21 Kita aktifkan tunnel Head sheet 1 Mode sheet TTL 255 Remote nya 100 Lokal 101 Terus kita up Interface sheet 1 Dan kita tambahkan tabel routing Uts salah disini Sheet 1 Nanti kalau kita show Akan kelihatan di sini Akan kelihatan di sini Sheet 1 Remote nya 100 Lokal nya 101 Lokal nya 100 TTL 255 Yang penting itu aja Oke kita akan coba simulasikan ini Nanti kita akan coba ping dari 222 masuk 2333 Kita akan menggunakan GNS3 Kita akan menggunakan GNS3 Kita pakai server Dua server sebagai A dan B Ini saya konfigurasi jadi A Enable Enable LAN nya saya kasih 2 Allow GNS3 Untuk memakai itu Sekarang yang ini kita konfigurasi juga Ini jadi B Enable Enable Ini 2 Enable Oke Ini beres urusannya 2 Cuma kita punya masalah Karena kita Biasanya kita kalau versi 4 saya pakai VPCS ini Virtual PC dari GNS3 Cuma kalau versi 6 ini tidak bagus nih VPCS Jadi kepaksa saya harus pakai komputer beneran Ini sebagai client 1 Client 2 Rename Ini sebagai PC2 Oke Cuma satu LAN card saja Sekarang satu lagi saya pakai kali Linux Mana dia kali Ini sebagai PC 1 LAN nya cukup 1 Oke Jadi saya punya PC1 PC2 Kemudian Saya sambungkan ethernet 0 Sini masukin ethernet 0 sebelah sana Ethernet 0 PC1 masuk ethernet 1 Ethernet 0 PC2 masuk ethernet 1 Oke Sekarang kita start Empat komputer ini akan nyala Oke nyala semua sudah Empat empatnya nyala Sekarang saya akan Masuk Ke A Ini masuk ke A Ubuntu kosong ini A Masih booting dia Sebentar lagi selesai Oke Disini username nya Ono Password nya 123456 Ono Password 123456 Oke Biar tidak lama Saya juga aktifkan si Oh udah aktif Route Password Password T O O O O O R Oke Ini juga Masuk Yusnamenya Ono Passwordnya 123456 Saya masuk ke Gateway B nya 02 itu B Yusnamenya Ono Password 123456 Oke saya sudah masuk semuanya Saya akan masuk ke A dulu Itu kosong Ini dia makhluknya Ini A Saya masuk super user Sudho su Oke Clear layar Oke sekarang Biar enak hidupnya Saya ini dulu Sekarang saya Masuk sini Oke Nah ini Ini buka juga Mana yang tadi kosong Di atas Oke Biar ada contekan Biar gampang conteknya IP address Add Kasih versi 4 192.168.0.100 100.24 Device nya adalah Enp 0.148.0.8.100.208. Ephs3 Oke IP address Ip address Saya bisa langsung Gini juga sih Add Langsung 222.2 Titik 2 titik 21 加入 inferior device Enp 0 S8 Masuk IP Tunnel Tunnel Add Namanya Sheet 1 Sheet 0 tidak bisa dipakai karena dia dipakai buat Yang otomatik Sheet 1 TTL 255 Remote 192 168 0 101 Local 192 168 0 100 Ups tidak kelihatan Oke jadi IP Tunnel Add Sheet 1 TTL 255 Remote 101 Local 100 Enter Kita nyalakan sekarang Link Set Device Sheet 1 Up IP Minus 6 Route Add 233 Jadi kita kasih routing ke LAN yang ada di belakang gateway B 6 Device Lewatin tunnelnya Sheet 1 Metric 1 Oke Sekarang urusannya echo Echo 1 Kita masukkan ke Kita masukkan ke Proc Sys Net IP versi 6 Konfigurasi All Forwarding Oke Terus defaultnya Kita Ini juga Terus kita aktifkan juga Ini biar aman aja semua di set Sebenarnya harusnya Harusnya cukup All Atau default aja set Tapi daripada pusing Saya set semua Terus Sit 1 Oke Gateway A udah beres Sekarang kita masuk ke Lanjutkan ke gateway B Ini dia gateway B Masuk B B adalah 02 Sudo Su Eh Sodi Sudo Su Masukkan ini Clear layar Oke Supaya kita hidupnya rada enak Kita bisa nyontek Ini dikirim rumah Oke Ini harus Kesampingin Oke Oke It's Sorry salah Baksa ini dulu lagi Oke Kosong dulu Ini B Sekarang Ya udah Susah Ya Oke IP address Add 192 168 0 101 Slash 24 Device ENP0 SDK Oke Saya tambahkan juga 2333 1 Slash 64 Device S8 Oke IP Tunnel Add Namanya Sit 1 Mode Sit Sit itu adalah untuk 6 di atas 4 Kalau 6 di atas 6 IP 6 IP 6 Kalau 4 di atas 6 IP IP 6 Mode nya TTL Standar 255 Remote 192 168 168 100 100 Lokal 192 168 0 101 Oke Udah IP Link Set Device Sit 1 Up Nyalahin Interversi 1 nya Nyalah Oops 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 Salah Up Oke Udah IP Minus 6 Root Add 2222 2.2 2.2 Eh Ya 64 Device Sit 1 1 Matrix 1 Oke Selesai untuk urusan Setting Konfigurasi Jaringan Sama Tunnel nya Sekarang kita harus Nginjinin Supaya Paket versi 6 Bisa Di forward Echo Proc Sys Net IP Versi 6 Conf All For Warding Terang Slain All Default Terus Enp0 S3 S8 Dan S1 Oke Sampai tahapan ini Baru gateway yang kita set Coba kita coba ping Ke 192 168 0 100 Hidup 101 Hidup Coba ping ke IP versi 6 nya 2222 2.21 Saya clear dulu layar Clear Coba Mana tadi Pink 1021 Hidup Coba ping ke 23 Eh sorry 333 1 Hidup Jadi kita udah bisa Kalau kita lihat disini Dari B Kita ping ke sini Oke Kesini Oke Ke Apa Versi 4 Di GTA Oke Versi 6 Di GTA Yang ujung sebelah sini Oke Jadi ujung sama ujung ini Oke Tinggal urusannya PC1 PC2 Kalinuk sama yang Servernya Coba kita masuk yang Server dulu Oh kalinuk dulu ya Server aja lah Ini Ini PC2 Sudoh Su Oke Salah password Oke IP Address Add 233 2 Slash 64 Device Enp0 S3 Salah Enp0 S3 IP Root Add Ke default Slash Titik 2 Titik 2 Slash 0 Default Via 2333 Titik 2 Satu Enter Kita bisa lihat Root Minus n Minus a Inet 6 Oke Kita bisa lihat disini Dia punya routing ke arah default Lewat 2333 31 Coba kita ping 2333 2 Diri sendiri Bisa Coba ke gateway nya Oke bisa Coba ke Ujung sebelah sana 222 Eh salah nih 222 Satu Bisa Ini saya percobaan Bisa gak Ping dari 6 ke 1 Eh Dari Versi IPv6 Ke versi 4 Jadi si Komputer ini Tidak punya IPv4 Kita akan coba Ping Harusnya sih gak bisa sih 192 168 0 Berapa tadi 101 Gak bisa 100 Gak bisa Jadi gak bisa Diping Dari 6 ke 4 Versi 6 ke 6 Semua Jalan Padahal itu 101 dan 100 Itu adalah IP yang buat tunnelnya Oke Sekarang kita masuk Ke Kali Linux Mana dia kalinya Kali Dia kali Root Passportnya Tor T-O-O-R Kita masuk Kita Set Konfigurasi Konfigurasi Jaringannya Disini kita Tidak tertarik Versi 4 Kita kosongin Versi 4 Kita disable Versi 6 Kita Bikin IP nya 2222 Titik 2 Titik 2.22 Slash 64 Kitway nya Adalah 2222 Titik 2.21 Apply Oke Tutup Coba kita Buka terminal Root Root Minus n Minus A Inet 6 Jadi kelihatan Dia punya tabel routing Ke default Lewat 22 Salah Ini Harus dikinin dulu Off Saya on lagi Connect Oke Coba kita Lihat sekarang Default Lewat 2222 Titik 2.21 Coba kita Ping 222 Titik 2.22 Ke kali Linux itu Sendiri Bisa Coba Ping Keseberang Ketway A Nyambung Kita Waksa harus Nyebrang langsung Ke 2333 Satu Ini masih di Gateway B Kita Udah bisa Nyambung Sekarang kita Yang 2 Isi di Seberang sana Nyambung juga Jadi nyambung semua Jadi jelas Disini Kita bisa Melakukan Routing Dari P1 P2 Lewatin Gateway A Di Gateway B Yang tersambung Hanya pakai Versi 4 Dan ini Konfigurasi ini Banyak digunakan Untuk Misalnya Sebuah kampus Atau kantor Punya versi 6 Ingin memberikan Versi 6 Lagi ke Lokasi Remote Lokasi yang jauh Yang Terisolasi Oleh versi 4 Jadi kita bisa Bikin tunnel Pakai versi 4 Versi 6 Yang lewat Di atas tunnel itu Untuk bacaannya Bisa dibaca Di Wiki saya Masuk ke Bagian ini Tunnel Versi 6 Di atas versi 4 Jadi ini yang paling banyak digunakan Nanti Kalau yang ini jarang Ini hanya ngasih Tihat aja bahwa dia mampu Melakukan seperti itu Tapi jarang dipakai Kalau yang sering dipakai Adalah yang ini Cuman Tunnel-tunnel ini Tidak di-encrypt Jadi Masih bisa disadap Paketnya Kalau mau di-encrypt Kita harus menggunakan VPN Tuh Demikian mudah-mudahan Bisa bermanfaat Tidak di-encrypt Tidak di-encrypt Tidak di-encrypt